Halo semuanya, saya Mohamaderson Buwaro. Hari ini, saya akan beritahu tentang sebuah cerita. Beauty and the Beast. Setelah itu, di tempat yang cantik, ada merchant yang memiliki tiga dokter yang cantik, namanya Pretty, Sweet Tea, and Beauty. Satu hari, ketika merchant akan ke pasar, semua tiga dokter tanya sesuatu ketika dia kembali. Pretty tanya untuk membuat pakaian yang cantik. Sweet Tea tanya untuk membuat pakaian yang cantik, tapi Beauty hanya ingin sebuah cerita. Apabila merchant selesai kerjaannya, dia cepat kembali kembali. Namun, sebuah cerita hit that forced him to stop on the way and seek shelter. Kemudian, dia melihat tempat yang besar, tapi dia tidak berjumpa di sana. Merchants memutuskan untuk mengambil kembali di kastil. Pada hari setelah itu, sebuah cerita yang berbunyi, merchants memutuskan untuk teruskan perjalanan kembali. Ketika dia ingin keluar dari kastil, dia melihat rosa yang cantik di kastil. Ingat, dia janji kembali ke kastil, bahkan untuk memutuskan rosa. Tapi tiba-tiba, sebuah cerita yang berbunyi, 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 karena dia menemukan seseorang yang berbunyi untuk mengambil rosa. Bist ingin membunuh merchantnya, tetapi merchantnya berbunyi, berbunyi, berbunyi. Kemudian, dia berkata, berbunyi, yang berbunyi, 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 ke rumahnya, ketika dia pulang ke rumah. Saya akan menyusahkan hidupmu, tapi dengan satu kondisi, membawa diri diri Anda. Bist warna, merchantnya kembali ke rumahnya, tapi hatinya terlihat kelakar. Dia berkata cerita kepada keluarga. Belong ke kemiah. Tidak, saya melakukan apa-apa untuk anak-anak saya. Jangan risau. Saya hidup dengan itu dan menyelamatkan kehidupan manusia yang mati. Beauty mengatakan segera. Kemudian Beauty mulai hidup dengan anggota di rumah. Pertama, Beauty takut anggota anggota, tapi dia tahu bahwa anggota anggota benar-benar benar. Dalam waktu kurang, Beauty dan the Beast menjadi teman baik. The Beast merasa senang bahwa ada wanita yang ingin hidup dengan dia. Pengalaman yang panjang, selama beberapa tahun, tidak sudah hilang. Satu hari, the Beast mengatakan seminggu untuk mengatakan Beauty untuk menjadi isteri dia. Terkejutnya, Beauty mengatakan tidak kepada orang-orang dari the Beast. Tetapi the Beast tidak marah tentangnya. Meskipun setelah hari, the Beast mengatakan seminggu untuk melihat keluarga dia terlalu jauh. Dan satu hari, ketika Beauty mengatakan seminggu, dia mengatakan bahwa ayah dia benar-benar benar. She asked permission from the Beast to let him take care of her father. Beast that could not refuse the request of the woman he loved. But the Beast was requesting beauty must be returned within seven days. Beauty was very grateful and rushed home to his family and take care his father. The merchant felt ill because a broken heart, knowing his beloved youngest doctors went and lived with the beast because they wanted to protect him. When Beauty stayed with him, the merchant condition began to improve. However, Beauty forgot her promise to return to the palace within seven days. In the evening, Beauty got nightmares. He dreamed that the beast was dying. Beauty scared, so she decided to return to the palace immediately. In the palace, she found the beast lying on the ground with his eyes closed. Beauty said, then she hugged the beast and said that she would be her couple. Suddenly, a miracle happened. The beast magically transformed into a handsome man. Actually, I was a prince of the palace. An evil which turned me into an animal. And only through love of a girl who was willing to escape me for that cold torn me back to the normal. Then, the beauty and the prince got married and lived happily in the palace forever you. Thanks for watching and like this video.